oke kali ini aku lagi ada di custom room pixel experience yang kemarin untuk cara flexingnya sudah aku post sudah aku share ini dia kita cek dulu ya Android 12 kernelnya dipakai minimal EAS gti haptic dan untuk aplikasi playstore nya ini ternyata banyak banget ya yang perlu diupdate kalian bisa lihat disini guys aku tunjukin manage app terus ke update available ada 28 update-an ya ini opsional aja kalian kalau misalkan pengen update ya diupdate kalau misalkan enggak ya enggak terserah atau mungkin di update sebagian tinggal dipilih-pilih aja oke untuk reviewnya seperti apa jangan kemana-mana 2000 years later oke lanjut ini dia pixel experience yang official Android 12 hell yang sebelumnya sudah sempat aku kasih review bukan review ya saya kasih tutorial cara installnya karena disini ada notice hanya gunakan ausp recovery use gti haptic tapi kemarin aku flashingnya pakai orang fox seperti biasa dengan sedikit tambahan cara ya biar berhasil tinggal cek aja di video video sebelumnya atau linknya aku taruh di pojok kanan atas ini guys ya udah untuk tampilannya seperti ini sudah aku restorasi semua aplikasi gue guys dan sebagai catatan yang pertama untuk kameranya ini jelek jadi sebaiknya kita skip aja nggak usah kita bahas pokoknya jelek lah kameranya kalian tinggal gunakan keycam disini untuk keycam nya aku pakai Nikita yang versi berapa ya biasanya lupa kan bisa cari aja download di channel telegram ku cari di berkas disitu sudah aku sertai juga kok terus kemudian untuk magisnya yang aku pakai tetap versi 23.0 terus safety net nya aman tercintang semua dan seperti yang sudah aku liatin di awal tadi bagian update available manager ini banyak banget ya yang yang butuh di update memang ini blogger apa blogger bawaan Google tapi mungkin bakalan aku coba buat hapus-hapus ya barangkali bisa pakai yang kemarin ntar aku update aja di kolom komentar ini guys terus kemudian untuk setting tempat terus sertifikasinya disini masih belum bersertifikasi ya device is not update certificate padahal ini punya official yang official guys eh biarkah lama-lama langsung aja kita masuk ke bagian dalamannya yang pertama bagian network dan internet dulu untuk perfect network bibenya kita cek dan ternyata sudah punya pilihan untuk fiturnya sudah banyak ya di sini ada CDMA ada subscription tapi enggak tahu ini buat apa ya fungsinya apa ini enggak tahu aku sistem select home-only automatic buat yang tahu silahkan ya guys sharing di kolom komentar guys aku benar-benar tahu ini infonya kayak gimana terus ah dibawahnya ada hotspot dan tethering dan belum support buat tethering VPN ya sayang banget terus ada mobil plan ini apa ini telekomselon non-professioning website nggak tahu lah terus ada adaptive connectivity ini sudah aku centang fungsinya buat apa nggak paham juga ya karena ya emang ini Android 12 kan masih awam aku guys masih jarang aku stay di Android 12 dalam aku yang lama jadi memang terlalu tahu ya fiturnya buat apa aja terus bawahnya ada menu baterai dan menunya pun juga kayak biasa standar kemudian untuk baterai presentasi ditaruh disini ya dan enggak ada traffic indikator untuk traffic indikator kalian bisa cari aja di Playstore ada aplikasi speedmeter kalian bisa pakai itu ya fungsinya sama aja dan saiznya juga kecil kok malah lebih lengkap speedmeter bisa ngecek apa ya pemakaiannya kita itu pakai internetnya berapa besar dalam waktu satu hari sampai satu bulan terus kemudian di bagian storage kita cek kayak gini ini enggak tahu sistemnya 9,0 Giga kemarin malah 9,9 tapi ini malah sudah turun jadi 9,0 kok bisa ya terus dibawahnya ada sound dan vibrasi untuk direct ya enggak ada enggak ada misson and hancur direction enggak ada terus dibawahnya lagi ada display yang tampilannya sama kayak di custom ROM lainnya untuk type to wake ini aman tapi untuk type to sleep enggak ada ya type to sleepnya enggak ada biarpun di status bar juga enggak ada kemudian untuk security sudah support in Facebook lock fingerprint nah ini dia yang yang ofisial ya yang pertama kali sudah ada ada Facebook lock tapi enggak tahu ini pertama kali apa enggak yang jelas kemarin sudah sempet ada viewer yang bilang Android 12 enggak ada Facebook locknya jadi ini dan aku bilang katanya rumornya itu memang bakal dibalikin lagi ke Android 12 Facebook locknya ya dan ini dia salah satunya terus kita ke bawahnya lagi loncat ke sistem di bagian sistem kita cek bahasanya dan sudah ada bahasa Indonesia disini terus untuk gesturnya ini enggak ada tombol buat invert layout alias in apa Sweep apa ya namanya tombol back sama recent ini loh warnuker posisinya itu enggak ada terus di bagian developer option kita cek dulu untuk penggunaan RAM nya dan sisanya tinggal berapa ya jadi 1,4 ini sambil rekod kalau nggak sambil rekod biasanya 1,6 1,7 mentok ya ini 1,4 1,3 maturun Nah sekarang 1,5 sepoknya sekitaran segitu terus untuk quick settingnya menunya enggak banyak ya gimana gas gini doang dibawahnya kayak gini untuk screen recorder minimalis tapi normal banget malah enak kayak gini ya kemudian pakai kernel si minimal ini minimal eh ask gpi heptik aku cek skor antutu dia dapat biasa aja 151.000 dengan suhunya adem ya 34 derajat celcius doang kemudian untuk hasil kemudian untuk hasil CPU throttling hasilnya kayak kayak gini lumayan enak sih ini kalau dipakai daily oke banget guys kalau misalkan kalian butuh traffic internet tinggal cari di Playstore tadi yang namanya speedmeter dan maksimal CPU clocknya kebaca 1,8 GHz secara garis besar ini normal semua enak dipakai cuman untuk baterai kayaknya agak lebih kurus ya walaupun hangat walaupun hangat walaupun adem tapi kayaknya untuk baterai ini cepat agak cepat habis guys ya segitu aja makasih udah nonton maaf ada salah kata dan kita bertemu lagi di next video see you bye-bye saya lagi dulu menegas jangan lupa like comment and subscribe kembali kembali kebaca